Saudara mencegah penyebaran virus COVID-19, puluhan petugas TNI Polri membubarkan keramaian malam tahun baru yang ada di kota wisata Berastagi, Karo, Sumatera Utara. Sejumlah warga terpaksa dibawa ke kantor polisi. Meski sudah ada peringatan pemerintah agar tidak berkumpul pada malam pergantian tahun, namun ratusan warga di kota Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara tetap berkumpul menggelar pesta malam tahun baru. Situasi ini membuat tim Satgas Gabungan Pemerintah Daerah Setempat langsung menertibkan kerumunan warga. Tindakan ini diambil untuk mengantisipasi kelas terbaru masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Dari penertiban ini, sedikitnya ada 10 warga harus diamankan pihak kepolisian karena bermain kembang api yang menyebabkan masyarakat berkumpul. Kemudian kita menempatkan personil-personil pada tempat-tempat yang rawan keramean, terjadi keramean. Seperti di Tujuang Berastagi, yang memang setiap tahunnya biasa dipakui untuk masyarakat dalam merayakan tahun baru. Saat ini, karena kita semua bersinergi, bersepakat untuk tidak ada kegiatan perayakan baru, maka kita turunkan personil gabungan dari Polri untuk mengamankan dan menjaga supaya tidak terjadi kerumunan masa yang besar atau di daerah Tujuang Berastagi. Hingga hari ini, petugas tim Satgas COVID-19 di Kabupaten Karu masih terus memperketat protokol kesehatan dengan memeriksa seluruh kesehatan wisatawan yang masuk ke Kota Berastagi. Petugas juga terus melakukan razia agar tidak terjadi kerumunan yang dikhawatirkan memperbanyak angka penularan COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV Karu, Sumatera Utara